Halo Aremania, selamat datang kembali di channel kabar Arema, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling update seputar Arema dan Aremania. Sebelum menyimak lebih lengkapnya, pastikan kalian sudah like serta subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar channel youtube ini bisa lebih berkembang lagi. Tanpa basa-basi lagi, selamat menyaksikan berita Arema usai berikut ini. Mengintip Statistik Persija Jakarta Tim berjuluk Macan Kemayoran itu menjadi calon lawan Arema di pekan 7 yang sekaligus mengawali seri 2, Minggu tanggal 17 Oktober mendatang. Persija menutup seri 1 dengan kemenangan di pekan 6 saat menghadapi Persiraja Banda Aceh. Tambahan 3 poin membuat Persija yang dilatih Angelo Alessio itu sementara nangkring di peringkat 4 klasemen sementara, 2 tingkat di atas Arema. Mereka mengoleksi 10 poin, hasil 2 kali menang, 4 kali seri, dan belum pernah terkalahkan. Sepanjang 6 laga kemarin, Persija sanggup mencetak 7 gol ke gawang lawan dan kebobolan 5 kali, clean sheet juga mereka bukukan dalam 2 pertandingan. Inilah Statistik Persija Jakarta di Liga 1 seri 1. Dalam hal penyerangan, selain mencetak 7 gol, para pemain Persija juga sukses melepaskan 45 kali tembakan. Namun, hanya 20 tembakan saja yang mengarah ke gawang lawan. Untuk atribusi bertahan, pemain Persija mencatatkan 55 kali tackle kepada pemain lawan, intercepts yang mereka lakukan berjumlah 158 kali, sedangkan sapuannya 78 kali. Dalam atribusi timplek, kerjasama antar penggawa Persija menghasilkan 1.296 operan, dari 7 gol yang dibuat, 3 diantaranya tercipta dari segma asis yang diberikan. Sementara, untuk atribusi kedisiplinan, Persija sejauh ini mengantongi 15 kartu kuning, dan belum pernah dapat kartu merah, ada 105 kali pelanggaran, 13 diantaranya terjebak offside.